Rendungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White, 30 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firmanmu. Kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami, agar menjadikan Yesus yang terutama. Maka semuanya tersedia bagi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opung Dinar Malau. Silahkan, Opung. Selamat pagi dan selamat sahabat bagi surah-surahku yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun surah berada, Tuhan memberkati. Sebagai judul Renungan Pagi Kita pada hari ini di tanggal 30 Januari 2021, yang berjudul Mereka Melayani Pewaris Keselamatan. Ayatnya terdapat di Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Allah mempunyai malaikat-malaikat yang pekerjanya ialah menarik orang-orang yang akan menjadi waris keselamatan. Pekerjaan malaikat-malaikat itu ialah menahankan segala kuasa iblis. Pekerjaan mahluk-mahluk surga tersebut ialah menyediakan penduduk di dunia ini untuk menjadi anak-anak Allah, kudus, suci, tiada bercelah. Tetapi meskipun mengaku sebagai pengikut Kristus, manusia tidak menaruh dirinya dalam suatu kedudukan di mana mereka dapat mengerti pelayanan ini. Dengan demikian, pekerjaan utusan-utusan surga itu dibuat sulit. Malaikat-malaikat yang selalu memandang wajah Bapak yang di surga akan lebih suka tinggal dekat di sebelah Allah, di dalam suasana surga yang bersih dan suci. Tetapi suatu pekerjaan mesti dilakukan dalam membawa suasana surga ini kepada jiwa-jiwa yang digoda dan dicobai agar iblis jangan sampai membuat mereka tidak pantas untuk tempat yang Tuhan mau mereka duduki di dalam istana surga. Segala pemerintah dan penguasa yang di surga bergabung dengan malaikat-malaikat ini dalam pelayanan mereka bagi orang-orang yang akan menjadi waris keselamatan. Malaikat-malaikat yang akan melakukan bagimu apa yang engkau tidak dapat lakukan untuk dirimu sendiri sedang menunggu-nunggu pekerjaan bersama daripadamu. Mereka sedang menunggu bagimu untuk menyambut penarikan Kristus. Mendekatlah kepada Allah dan kepada satu sama lain oleh keinginan, oleh doa dalam hati, oleh perlawanan terhadap segala perokilan iblis. Taruhlah kehendakmu pada pihak kehendak Allah sementara engkau mempunyai keinginan hendak melawan iblis dan dengan tekun berdoa. Lepaskanlah aku dari penggodaan. Engkau akan beroleh kekuatan. Pekerjaan malaikat-malaikat surga datanglah kepada orang-orang yang dicobai, digoda, dan menderita. Mereka bekerja lama dan tidak kenal lelah untuk menelamatkan jiwa-jiwa yang baginya Yesus telah mati. Maka apabila jiwa-jiwa itu menghargai bantuan surga yang dikirimkan kepada mereka, menyambut pekerjaan roh suci demi kepentingan mereka. Kalau mereka menaruh kemauan hatinya pada pihak kemauan Kristus. Melaikat-melaikat membawa pekabaran itu ke surga, maka ada sukacita di antara penghuni surgawi. Terima kasih. Terima kasih atas penatalanan opung dinar, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Sudraku Dalam Tuhan. Selamat hari sabat. Ada kebenaran penting yang perlu setiap umat Allah pahami tentang pelayanan malaikat bagi para pewaris surga. Berikut ini adalah isi selengkapnya paragraf pertama dari rendungan hari ini yang dikutip dari manuskrip 17 tahun 1893, paragraf 14 yang berbunyi, Allah mempunyai malaikat-malaikat yang seluruh pekerjaannya adalah untuk menarik mereka yang akan menjadi ahli waris keselamatan. Kapanpun seseorang melangkah ke arah Yesus, Yesus sedang melangkah ke arahnya. Pekerjaan para malaikat adalah untuk menahankan segala kuasa setan. Dikatakan pekerjaan malaikat menarik mereka yang akan menjadi ahli waris keselamatan. Menarik kemana? Menarik kepada Yesus. Namun, Roh Nubuah juga menjelaskan yang berikut ini tentang pengalaman Cornelius. The Review and Herald, May 9 tahun 1893, paragraf 3 yang berbunyi, Roh Kristus telah berbicara kepada jiwanya, Yesus telah menariknya, dan dia menyerah pada penarikan itu. Yang menarik Cornelius datang kepada Kristus adalah Yesus itu sendiri melalui kehadiran Roh Kristus dalam jiwa Cornelius. Lalu bagaimana hubungannya dengan pekerjaan malaikat yang menarik mereka menjadi ahli waris sorga? Perhatikan kalimat akhir dari kutipan tadi, dalam manuskrip 17 tahun 1863, paragraf 14. Bagian yang warna biru, Pekerjaan para malaikat adalah untuk menahankan segala kuasa setan. Pekerjaan malaikat adalah untuk menahankan kuasa setan. Inilah makna pekerjaan malaikat menarik mereka yang menjadi ahli waris keselamatan. Sebab dengan menahan segala kuasa setan, maka orang yang sedang melangkah kepada Yesus dapat berjalan tanpa halangan. Dan tidak hanya itu, Yesus juga melangkah kepada orang tersebut. Ini penting kita mengerti karena sebagaimana Renungan kemarin katakan, ketika Kristus kembali kepada Bapak di sorga, Yesus tidak meninggalkan para pengikutnya tanpa bantuan. Yesus curahkan roh kudusnya, yaitu roh Kristus, dan Yesus utus malaikat-malaikatnya untuk menolong umat-umatnya. Ada hubungan erat antara pekerjaan roh Kristus dengan para malaikat. Kemudian kita lihat penjelasan berikut ini, dalam Membina Keluarga Bahagia, halaman 308, paragraf 3, yang menjelaskan, Apabila Kristus berada di dalam hati, disecaya ia akan dibawa ke dalam keluarga. Para ibu bapak yang merasa hidupnya penting dalam penurutan kepada roh kudus, supaya malaikat semawi melayani orang yang akan mewarisi keselamatan kekal itu, melayani mereka sebagai guru rumah tangga, dengan mendidik dan mengajar mereka untuk melaksanakan tugas mengajar anak-anak mereka. Ada kemungkinan mengadakan tempat ibadah kecil yang dapat menghormati dan memuliakan pendepus. Bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Melalui kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus. Itu sebabnya dalam kutipan ini disebutkan bahwa, Bila Kristus berada di dalam hati, maka ibu bapak akan merasa hidupnya penting dalam penurutan kepada roh kudus, yaitu rohnya Kristus. Sebab Kristus yang dalam hati. Nah, apa yang terjadi bila Kristus dalam hati dan kita menurut kepada rohnya? Malaikat sorga melayani kita, yaitu para pewaris keselamatan. Kembali dengan jelas, roh nubuat menyatakan hubungan erat antara pekerjaan roh Kristus dan pekerjaan para malaikatnya. Dan perhatikan, bukan peran malaikat yang terlebih dahulu, tetapi peran Kristus. Dan baru sesudah itu para malaikat berperan. Berikut penjelasan lebih lanjut akan hal ini, serta hubungannya dengan Ibrani 1 ayat 14, yang menjadi ayat inti renungan hari ini. SDA Bible Commentary Vol. 7, halaman 922, paragraf 1, menjelaskan. Bab pertama dari buku Ibrani membandingkan posisi para malaikat dan posisi Kristus. Allah telah mengucapkan kata-kata tentang Kristus yang tidak untuk diterapkan kepada para malaikat. Mereka diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Tetapi, Kristus sebagai pengantara adalah pelayan agung dalam pekerjaan penebusan. Roh Kudus adalah wakilnya di dunia kita untuk melaksanakan tujuan ilahi membawa kepada manusia yang telah jatuh kuasa dari atas, agar dia dapat menjadi pemenang. Semua yang masuk ke dalam perjanjian dengan Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah melalui adopsi. Mereka dibersihkan oleh kuasa firman yang memperbaharui dan para malaikat ditugaskan untuk melayani mereka. Kembali kita lihat dengan jelas bahwa peran Kristus terlebih dahulu sebab Yesuslah pengantara kita dan dialah pelayan agung dalam penebusan. Peran Yesus lebih utama dan karena tidak diterapkan kepada para malaikat. Namun, peran malaikat juga penting. Sebab sesudah pekerjaan penebusan dilaksanakan, Yesus mensurahkan roh Kudus, yaitu rohnya sendiri, untuk membawa kepada manusia yang telah jatuh kuasa dari sorga supaya manusia bisa menang atas dosa. Dan menjadikan kita anak-anak Allah. Lalu, sesudah itu, para malaikat ditugaskan untuk melayani kita. Nah, bagi saudara-saudara sekalian yang masih bergumul dengan istilah roh Kudus sebagai wakilnya Yesus, yang mana terkesan roh tersebut adalah oknum yang berbeda dari Yesus, berikut penjelasan roh Nubuat tentang hal tersebut. Sebab roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Suratnya nomor 119 tahun 1895 paragraf 18 menjelaskan, Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Oleh karena itu, adalah lebih berguna untuk mereka bahwa dia harus tinggalkan mereka pergi kepada Bapaknya dan mengirim roh Kudus sebagai penerusnya di atas bumi. Roh Kudus adalah dirinya, dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Dia akan mewakili kehadiran dirinya melalui roh Kudusnya sebagai yang hadir di mana-mana. Kutipan ini penting diketahui dan dipahami oleh setiap umat Allah khususnya yang percaya tulisan roh Nubuat. Saat Yesus kembali ke sorga, Yesus sepenuhnya manusia. Dan karena itu, Yesus tidak dapat berada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, adalah lebih baik bagi dia kembali ke sorga supaya dia dimuliakan. Dan pada saat Yesus dimuliakan, maka Yesus curahkan atau utus roh Kudus sebagai penerusnya di dunia ini. Nah, siapakah roh Kudus itu? Perhatikan yang ditandai warna merah. Roh Kudus itu adalah diri Yesus itu sendiri. Dikatakan roh Kudus adalah dirinya, yaitu dirinya Yesus Kristus. Dan perhatikan juga baik-baik bahwa roh Kudus itu dilepaskan dari kepribadian manusia Yesus Kristus. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita sudah pelajari, roh itu adalah hidup. Dan hidup Yesus sebagai manusia adalah kehidupan yang penuh kemenangan. Itulah pentingnya roh atau hidupnya Yesus dicurahkan kepada kita agar dengan menerima roh atau hidupnya Yesus, kita mengalami kemenangan yang sama. Dan setelah hidup Yesus atau roh Kristus tersebut dilepaskan dari kemanusiaan Yesus, tidak bergantung kepada Yesus. Layaknya oknum. Dan itu sebabnya dikatakan, roh itu akan mewakili kehadiran Yesus sebagai yang hadir di mana-mana. Jadi, jika saudara sekalian membaca tulisan roh nubuhat yang berkata, roh Kudus adalah wakilnya Yesus, ingat kutipan ini. Roh Kudus yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus itu sendiri. Roh Kudus itu adalah dirinya Yesus itu sendiri, bukan Allah roh. Kembali kepada malaikat. Mereka yang memiliki roh Kristus akan dilayani oleh para malaikat. Kenapa? Sebab mereka yang memiliki roh Kristus disebut Kristen dan menjadi anak-anak Allah. Yang artinya, merekalah para ahli waris keselamatan itu. Dan saat para malaikat itu melayani kita, para ahli waris sorga, mereka bekerja lama dan tidak mengenalalah bagi keselamatan jiwa-jiwa yang baginya Yesus telah mati. Karena saudara ku dalam Tuhan, ingat, roh Kristus terlebih dahulu, baru sesudah itu kita yang telah memiliki roh Kristus dilayani oleh para malaikat sorga, yaitu para ahli waris keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah mengenai malaikat. Bahwa malaikat akan melayani kami sebagai para pewaris keselamatan. Namun syaratnya ada, dan itu penting, yaitu kehadiran Kristus dalam hati, melalui hadirnya roh Kristus, yang adalah roh kudus, yang adalah dirinya sendiri yang dilepaskan dari kepribadian kemanusiaannya, agar menjadi bagian hidup kami, sehingga kami mulai mengalami kemenangan sebagaimana Yesus, dan terlebih, dilayani oleh para malaikat. Tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, dan jurus selamat kami. Amen. Terima kasih sudah menonton!